Providence House by Eastern Urban Capital Rumah dengan desain Skandinavia ini memberikan tema modern klasik yang mana memberikan medan mewah dan elegans untuk hunian serta long lifetime design Berlokasi di Jalan Elang Raya Bintaro, Tanggerang Selatan menjadi alternatif yang menarik buat para keluarga yang ingin tinggal di kawasan Bintaro Memiliki lingkungan yang rapi dan tertata dengan one gate system dimana hanya ada satu akses yang dijaga 24 jam sehingga kemana dan privasi penghuni lebih terjaga Halo guys, welcome back to my youtube channel dengan Yola Ureh Nah guys, hari ini kita lagi ada di Bintaro nih guys tepatnya di depan show unit rumah Providence House Nah ini adalah rumah yang millennial banget nih konsepnya karena modern banget mulai dari layout rumahnya maupun pasar rumahnya guys nanti kita akan review satu per satu ya oke pertama kita langsung aja nih review untuk show unitnya ya guys dari carportnya dari depan rumahnya kalian akan lihat carportnya ini guys carportnya sangat luas ini muat untuk dua buah mobil ya nah terus carportnya ini sisinya itu dibikin tegas kotak-kotak gitu jadi ini gunanya pertama, pertama dia kan untuk bagian depan rumah ya jadi ini pertama sebenarnya biar nggak licin terus motif kayu itu bikin sosona dari rumah ini ambience-nya itu hangat gitu ya dan menarik juga untuk mata kita disini dibikin dari WPC ini terus disini untuk tempat duduknya pun bench ini dibikin dari WPC juga untuk alas atasnya gitu guys nah terus kalian bisa lihat disini kolom dari rumah ini unik juga disini dia pakai cat kamper gitu jadi pakai tekstur gitu ya terus dikasih warna yang dominan abu-abu serta warna putih terus ada ornamen-ornamen warna kayu kayak gini jadi sebenarnya warna yang dominan di rumah ini adalah abu putih dan kayu gini guys terus kalian bisa lihat disini bench itu dibikin panjang kayak gini jadi kalian bisa duduk rame-rame santai-santai di depan rumah gitu ya baik di sore maupun pagi hari terus kalian bisa lihat juga disini ada sedikit jendela jadi memang tema rumah ini depannya itu tertutup dan nanti bagian belakang itu akan terbuka bukan berarti bagian depannya itu tertutup maka rumahnya itu akan gelap bukan guys karena nanti kalian akan kaget di dalam itu ternyata desain itu bagus banget jadi pencahayaannya itu udah diatur oleh arsiteknya gitu guys oke gak lama-lama kita langsung aja ya cek ke dalam dulu kita lihat nih disini untuk pintunya itu udah menggunakan smart door lock ya jadi ini pintunya kalian udah otomatis bisa pakai fingerprint ataupun kode nah guys begitu kita masuk ke dalam rumah kita langsung masuk ke area foyernya ini ya jadi foyernya ini lantainya itu udah dari granit ya guys granit ini motifnya itu kayak kayu kalian bisa lihat kayak gini kan nah terus kita masuk ke sini sebenarnya di area foyer ini dibikin compact gitu ya ada tangga dan ada foyer yang gini terus foyer ini menghubungkan antara ruangan private dengan dining room dan living roomnya gini guys pertama kita mulai dari depan dulu ya dari depan itu pertama kita masuk ke area privatenya gini guys jadi ini sebenarnya bisa kalian jadikan kamar ataupun ruang untuk bekerja guys kalau disini kan dibikin udah untuk ruangan bekerja gitu ya jadi kayak working space karena sekarang kan orang work from home ya jadi ini dibikin ruangan untuk kalian berkreasi gitu lah ya disini terdapat satu buah jendela nih jadi jendela itu bisa dibuka ya disini jendelanya itu gak cuma satu sisi tapi dua sisi jadi ini jendela bagian depan dan ini jendela bagian belakang menghadap ke taman belakang guys terus disini kalian bisa lihat udah dibikin sebuah meja-meja rak-rak ampalan-ampalan gini jadi untuk bekerja disini pewe banget posisinya gitu ya terus disebelah ruangan ini ada powder room kalian bisa lihat disini nah jadi disini juga bisa digunakan untuk ruangan tadi dan living room tadi guys ini powder roomnya memang gak besar ya tapi udah cukup banget untuk kalian bisa ada showernya juga terus juga ada closet serta wastafel juga kayak gini semuanya itu udah didesain secompak gitu ya guys terus kalian bisa lihat ini thrust rampnya itu juga tinggi dibikin thrust rampnya itu sekitar 2 meteran atau 2,2 meteran terus disitu ada sebuah kaca ventilasi ada ventilasi dan ada yang ventilasi bisa dibuka juga ya yang satunya ya ada daunnya gitu terus ini untuk pintunya itu dibikin sliding ini ya sliding door jadi ruangannya itu gak habis karena pintu bukan pintu gitu ya karena bukanya itu sliding oke kita langsung ke living room nya open space nah jadi ini uniknya adalah fire dan lantai di dining room serta living room nya ini beda ya kalian bisa lihat itu jadi bikin seperti ruangan yang ini tuh punya ambience nya mereka sendiri lagi gitu gak campur-campur gitu ya guys karena kalian begitu nyampe di open space nya ini ini warna lantainya pun udah berubah ya granitnya itu udah warna putih kayak gini jadi ini putih kayak lebih ke krem gitu terus ruangan ini dibikin disini untuk ruang keluarga terus disini ruang makan dan disini kalian bisa lihat ada dapurnya juga nih guys nah tapi yang uniknya dari ruangan ini adalah disini kalian bisa lihat taman di dalam rumah ini kalian bisa lihat di sekeliling ruangan ini ada taman outdoor gitu ya jadi antara rumah ke rumah satunya lagi tuh semi-detach gitu guys untuk satu sisinya ya jadi pertama ini gak ada ini ada gap ya antara rumah sama rumahnya dan cahaya pun masuk ke dalam rumah kalian walaupun tadi bagian depannya itu tertutup jadi kalian bisa punya rumah yang estetik-estetik manjah gitu ya disini terdapat dua buah pintu jadi ini aluminium nya kaca pintunya tuh khususin aluminium kaca ya ini jendelanya mati full gini terus disini ada pintu geser sliding gitu jadi kalian bisa nih pergi ke halamannya itu main-main atau bertanam-tanam buah gitu kan terus bagusnya nih dari taman ini adalah dia bikin dinding lagi dengan sistem tekstur gitu guys jadi cat tekstur itu bikin warna dinding ini gak polosan gitu aja ya jadi ada tekstur-tekstur kayak semen ini terus disini dibikin batu-batu koral jadi tetesan air yang jatuh dari atas itu gak langsung memercik ke dalam rumah gitu guys itu ke kaca-kaca gitu ya karena dia memenimalisir percikan air gitu oke kita tutup lagi nah kita lihat nih guys yang sebelah sini jadi disini kalian bisa lihat ada satu buah pintu lagi sebenarnya maksud dari pintu ini adalah disini ada sebuah kamar ART juga jadi bisa lewat pintu ini nih guys kita review dikit ya kamar ART-nya nah ini adalah lokasi area kamar ART-nya nih guys pertama ini adalah kamar mandi jadi kalian punya asisten punya kamar mandi sendiri juga ya udah lengkap juga ada kloset juga dan bisa mandi disini juga ada showernya terus ini adalah kamar asisten rumah tangga kalian nantinya memang gak terlalu besar tapi ini untuk kamar ART udah sangatlah cukup ya karena ini memanfaatkan ruangan di bawah tangga gitu guys nih kayak gini dan lantainya khusus kamar ART ini keramik ya guys pintunya juga udah dilengkapi dengan kunci dan sebagainya oke selanjutnya kita akan review ke dalam ke lantai 2 kali ya karena lantai 1-nya udah nah terus disini kita lihat ya untuk dapurnya guys disini dapurnya dibikin open gitu ya open plain nah kalau disini mereka bikinnya untuk desain dapurnya itu meja dapurnya itu dari granit ya terus ada kitchen sink juga disitu disini udah dipasangin nih kayak mozak gitu guys sebenernya bukan mozak sih kayak pasangan keramik yang melindungi nanti dinding kalian dari percikan-percikan kemanjaan dari gorengan kalian gitu ya terus disini ada storage-storage gini ini bagian dari kitchen setnya ini sih nanti kalian bisa custom juga ke developernya gitu oke kalau mereka disini bikinnya itu kulkasnya itu udah masuk kesini nih guys jadi udah dibikinin kayak space untuk kulkasnya gitu ya pas sama kulkasnya gitu ini kalian juga bisa custom nantinya guys jadi kalian bisa jadikan ini untuk referensi rumah kalian nantinya ya karena selesainya kayak gini nih mereka bikin untuk nampalan-nampalan TV-nya itu model yang simple kayak gini tapi bikin rumah ini terlihat lebih lega dan memang terlihat luas banget ya sebenarnya ini rumahnya cuma panjang lebar 7 meter tapi dengan tambahan taman itu rumah itu jadi kelihatan sangatlah luas ya guys oke kita langsung aja ke lantai atas eh by the way kita tadi belum bahas ya ini di bawah tangga itu ternyata juga dimanfaatkan untuk taruh storage-storage kayak gini jadi kalian bisa simpan barang-barang kalian disini juga ya oke kita langsung ke lantai 2 nih guys kita naik ke lantai 2 dan kita bisa lihat disini railingnya itu perforated steel gini guys jadi modelnya itu memang industrial modern gitu ya warnanya putih karena memang MBR3 tadi rumahnya ini rata-rata color scheme-nya itu putih, abu, dan warna kayu-kayuan pertama begitu nyampe nih di lantai 2 kita bisa lihat disini ada sebuah lounge gitu guys nah kalian bisa jadi ini tempat santai-santai ya sama anak-anak maupun sama keluarga kalian ini bisa di custom juga disini ada jendela nah dan kedua jendela ini bisa dibuka tutup juga ya tapi ini karena lagi agak grimis jadi kita gak buka-buka jendela disini terus disini udah dilengkapin banget dengan celokan-celokan kayak gitu jadi kalian kalau mau main handphone disini udah pewe banget dia duduk disini kayak gitu oke guys terus ini kita langsung kelihatan untuk kamar-kamarnya pertama di lantai 2 ini ada 3 buah kamar kita pergi ke kamar anak dulu ya nah ini adalah kamar anaknya nih guys kalian kemanapun pergi di rumah ini semuanya tuh ada pencahayaan yang bagus ya kayak disini nih kalian bisa lihat ada jendela menghadap ke belakang dan ada jendela juga menghadap ke samping nih guys karena tadi memang dindingnya ini ada gap antara rumah ke rumah jadi ada space untuk sampingnya gitu ya kalian bisa lihat itu bisa dibuka ya jendelanya disini dibikin kamarnya itu muat kayak gini ya guys tempat tidur yang single terus meja belajar dan ada lemari model industrial juga jadi ini semuanya kalian bisa tiru karena bikin ruangannya ini terlihat lebih luas gitu ya terus disini uniknya adalah ada share room gini jadi ini connecting room menuju ke kamar mandi antara dua buah kamar gitu ya nah yang paling uniknya lagi dari rumah ini adalah di setiap kamar mandinya terdapat sebuah taman guys jadi kayak gini nih ada taman outdoor kayak gini dan ini bisa dibuka ya jadi sisa ruangan yang tadi kita bisa lihat ada roaster terus ada taman kecil gini jadi bikin kamar mandinya ini tetap natural, alami, dan terang kita tutup lagi disini ada shower disini ada tempat mandi gitu ya area shower elevasinya beda dengan area keringnya untuk closet terus disini ada sebuah drain gitu terus dan disini dikasih sebuah cermin eh kaca pembatas nah kaca ini udah dikasih juga loh dari sini jadi udah lengkap gitu ya terus disini diantara dua buah pintu ini terdapat sebuah wastafel dan cermin jadi kalian bisa bercermin-cermin juga lah ya disini oke kita langsung masuk ke kamar yang sebelahnya melalui toilet tadi nah ini kamar untuk yang anak cewek nih guys kayaknya ukurannya tuh sebenernya ini lebih kecil ya daripada kamar yang sebelah tadi karena udah lebih agak maju ke sini dan disitu ada sebuah jendela lagi jadi setiap kamar itu ada jendelanya ya dan disini dibikin semuanya custom gitu ya jadi untuk furniturenya tuh nyambung gini guys storage 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 terus disini ada meja belajar dan tempat tidur yang udah unik banget kayak gini nih nah untuk kamar anaknya udah segitu dulu kita langsung pergi ke master bedroomnya nih guys kamar utamanya ya wuh wuh kalian akan kaget sih lihat kamar utamanya begitu luas guys kayak gini ya nah ini adalah kamar utamanya guys mungkin kita pergi selama ini kemana-mana ya ini termasuk kamar utamanya yang sangatlah luas guys ini kayaknya sekitar 4x5 meter nih guys untuk satu buah kamar master bedroom aja disini dibikin ini ruangan tempat tidur lalu disini dikasih TV jadi kalau tidur tuh nyenyak gitu ya bisa langsung nonton terus disini dibikin ada batasan jadi disini dikasih partisi pembatas untuk ruangan privasinya pribadi sama sebuah ruangan yang bisa dijadiin untuk bekerja gitu ya atau sebenernya ini bisa kayak jadi ruang ganti kalian gitu ya changing room gitu nah disini semua model lemarinya tuh custom model industrial gitu ya industrial-industrial gitu kalian misalnya ini permainan hollow-hallow gitu dibikin lemarinya jadi gak bikin rumah ini tertutup juga ya karena disini sebenernya ditaruh kayak hijau-hijau gini bikin kamarnya tuh masih adem-adem gitu apalagi disini ada dua buah jendela menghadap ke depan dan menghadap ke samping kayak gini nih guys tiga malah ya dan ini kalian bisa lihat kan ini gap antara rumah ke rumah tadi yang di bawah nah disini kalian bisa buka juga jendelanya terus ini semua udah lengkap nih ini bisa untuk make up-make up terus ini bisa buat papaknya kerja gitu ya terus disini ada sebuah kamar mandi ini kamar mandi khusus untuk kamar ini sendiri kamar mandinya lebih besar ya dan ada udah lengkap juga semuanya mulai dari wastafel terus closet, kaca, dan shower gini guys terus disini juga ada taman kayak gini tamannya itu ada roaster juga ya terus ini kalau dibuka kalian bisa lihat banyak batu koral juga jadi memang dibikin gitu karena percikan air hujan itu biar enggak mengotori sekeliling dindingnya gitu ya untuk truck selamnya disini dibikin rata-rata semuanya 2,2 meteran di kamar ini terdapat sebuah balkon jadi balkonnya ini khusus untuk kamar ini aja guys kita pergi ke balkonnya nah jadi ini balkonnya itu menghadap ke halaman depan ya dan ternyata roaster yang di dalam kamar mandi tadi itu di sebelah balkon ini guys jadi disini balkonnya memang kecil tapi udah cukup banget untuk kalian menghadap ke menikmati pemandangan di depan karena ini pun jendela kamarnya pun dibikin seluas ini ya jadi menghadap ke depan itu juga terlihat view dari dalam kamar oke gitu aja sih guys ya paling kalau kalian berminat nih sama rumahnya kalian bisa langsung tanya-tanya aja di bawah ini kalian enggak usah langsung-langsungkan bisa tanya-tanya ya pokoknya rumah ini start from 1,6 M 1,6 Milyar jadi tapi nanti ada berapa bonus-bonus lainnya kalian bisa tanya-tanya aja langsung oke oke thanks for watching itu aja semoga kalian suka dengan video kali ini dan semoga aja dan kalian jangan lupa like, komen, subscribe jadi kalau ada saran, kritik atau apapun kalian bisa komen di bawah oke thanks for watching daaah